Semuanya itu senangnya datangnya ke Ganjar Mahfud kan, acaranya Ganjar Mahfud kan. Nah, ya Ibu Megang kami persilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Masih belum biasa. Jadi kalau Ibu yang bidato, selalu Ibu ajarkan. Salam Pancasila. Sebetulnya kenapa toh? Mesti menyebut salam Pancasila. Tadi ketika Ibu mulai masuk ke sini, Ibu lihat banyak sekali yang muda-muda. Jadi mereka itu seharusnya tahu kalian itu mengapa sekarang bisa teriak-teriak seperti ini. Itu semuanya karena apa? Karena kita sudah merdeka dan oleh proklamator kita kita mempunyai ideologi yang namanya Pancasila. merdeka Ayo kenapa merdeka tiga kali? nomor kita nomor berapa? Tiga! Tiga itu siapa? Menang! 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 yang datang ke sini harus janji sama Ibu lho. Anak-anak muda jangan bohong lho. Karena sekarang banyak orang jadi berani. padahal nanti kalau pulang Aduh, mikir dulu ya. Siapa yang mau dipilih? Benar, betul. Sininya sudah mantap. Nyoblosnya sudah mantap. Nomornya piro. Udah tahu cara nyoblosnya. Belajarnya dari mana? Belajarnya dari mana? Iya. Jangan salah lho. Tidak boleh salah lho. Nah ini Ibu bawa kertas. Pura-pura-nya ini yang mau nyoblos. Jadi nanti kalau masuk tidak perlu ragu lho. tanggal 14 Februari. Jangan telat lho. Pakaian yang rapih lho. Yang keren lho. Betul gak? Jadi jangan begini ya. Tapi harus dibuka begini. Yang dicari lalu nomernya berapa? Gambarnya opo-waye. Kalau partenya gambarnya opo-waye. Yang namanya banteng. Kalau orangnya yang dicari warna rambutnya opo. Kalau tahu-tahu jadi hitam. Piee. Kalau rambut hitam. Cari yang paling ganteng. Dari tiga pasang. Sopos yang paling ganteng. Siapa? Siapa? Bu Mega. Ganjar. Lah iya dong. Sebenarnya kita ini disuruh berpemilu itu kenapa toh? Pemilihan umum itu sebenarnya hanya sebuah proses lima tahunan. untuk apa? Untuk mencari pemimpin yang mumpuni. Nah, mumpuni itu opo? Kalau ada pemimpin yang bodoh mau dipilih apa tidak? Benar. Benar. Jadi, namanya saja pemimpin. Nah, seperti Bung Karno Bapak saya. Orangnya itu ganteng. Makanya saya putrinya jadi cantik. cucunya yuk cantik. Sudah itu apa? Pintar. Ayo. Jadi, jangan kepincut sama rupa. yang pertama boleh melihat ganteng cantik. Yang kedua apa? Harus pintar. Punya etika dan moral. Menyayangi seluruh rakyat Indonesia yang akan dia pimpin. Betul atau tidak? tidak boleh seperti banyak kejadian kemarin. Saya bengok-bengok terus orang bilangnya gini, Ibu Mega kok suka marah-marah. Tidak. Tapi saya membela rakyat saya yang ditindas, yang diintimidasi. karena kalian semua inilah sebenarnya yang punya hak. Hak untuk opo. Untuk memilih. Ini betulnya kertas opo. Ini supaya jangan dipikir ibu itu ngapusi. Ini ada aturan. jadi saya bawa. Jadi tidak bohong. Ini namanya supaya pintar. Ini undang-undang lho. Saya baca lho. Undang-undang nomor tujuh tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nanti kalau saya bacakan kan kepanjangan ya. bisa nyari apa enggak. Ada pamfletnya. Tapi yang paling penting apa? Apa? yang namanya pemimpin dari presiden, menteri, pejabat lain dan lain-lain lainnya maka tidak boleh mempergunakan fasilitas yang namanya fasilitas negara. Udah pernah dengar apa belum? Benar. Siapa yang mahasiswa? Mahasiswi juga. Kenapa sedikit ya? Siapa mahasiswa? mahasiswi itu yang pintar baca perundangan untuk dapat disampaikan kepada mereka yang belum mengetahui. Coba jadi tadinya ibu mau pidato panjang lebar tapi orang yang kamu ingin ketemu udah mau datang siapa yuk? Udah lihat apa belum orangnya? Mana dia ya katanya ibu mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena ini meskipun hujan rintik-rintik kalian tetap berdiri disini dengan penuh semangat eh tapi ini hujan ini hujan berkah loh dari Gusti Allah disana yang memberikan berkah kepada kita bahwa kebenaran itu pasti menang Satiam Eva Jayate jadi kalau kamu dengan teguh akan menusuk nomor tiga maka ibu yakin mau tidak hanya satu putaran mau tidak hanya satu putaran makanya dijaga jangan hanya nyoblos terus pulang terus perhitungannya dilihat benar apa tidak kalau namanya tidak benar laporan kan ada yang namanya untuk pelaporan itu kemana yuk apa namanya yuk laporkan kepada bawaslu sehingga dengan demikian kita itu dari lima tahun lima tahun lima tahun pemilunya itu akan menjadi selalu baik selalu menjadi baik apa apa gak gak dengar oh air iya jangan berdiri disitu kamu cari itu airnya sudah makan atau belum toh ya gak apa apa toh yuk kan gak tiap hari toh yuk betul apa tidak iya 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 kayak puasa setengah hari mau apa enggak lah iya nanti kalau pulang eh tapi ya tadi ibu lihat banyak bayi-bayi kecil itu itu hati-hati loh jangan jangan sampai kehujanan loh iya loh terus jangan Terima kasih. Terima kasih.